Banyak momen menggila yang terjadi di MPL Season 8 pada week 4 kemarin, mulai dari momen Alucard Chaliboy yang membuat tim Alterigo tetap mempertahankan 100% win rate match-nya, hingga last efek seorang midlaner LRQ, yaitu Klay dengan menggunakan hero Lunox-nya. Momen menggila pertama ditunjukkan oleh Variety dari tim Aura Fire. Pada pertandingannya melawan tim Geek Fam, Variety yang menggunakan hero Link telah berhasil mendapatkan dua kali pencurian Lord, dengan menggunakan kombo ulti dan retribution-nya yang sangat presisi dan on point. Disebabkan hal itu, tim Geek Fam pun harus tunduk dan mengakui kekalahannya. Renvi juga tadi melihat bagaimana keberadaan yang dimiliki oleh Variety, Lord-nya sedikit lagi, bisakah Variety mencoba untuk menggocek dan juga masuk ke dalam area dari pit Lord tersebut untuk bisa mendapatkan Lord-nya. Sementara Salman maju lagi mencoba untuk membuat parimeter, dia memberikan defense Lord-nya, Tempos Oblade-nya, siapa yang akan mendapatkan Lord-nya. Tapi ternyata Variety pun kali ini berhasil mendapatkan Lord-nya, ini adalah hal yang sangat baik berhasil diamankan oleh Aura Fire. Lord-nya udah mulai dipukul-pukul, Lord-nya udah mulai dicolek-colek, sedikit lagi, lebih tersisa, udah rewap enda, tapi ternyata dia juga kena ke arah siapapun, udah Black Tower Gonform juga langsung maju ke bagian depan, tapi ternyata Lord-nya untuk kali ini sedikit lagi, lebih tersisa. Dia bakal keberapa kadang sekarang, Variety, again, and again, membalaskan keadaan di mana dia berhasil untuk mendapatkan langsung Lord-nya. Lanjut ke momen menggila berikutnya, kali ini, giliran Kabuki dari tim Aura Fire pula. Pada pertandingannya melawan tim Geek Fam, Kabuki yang menggunakan hero Yuzhong telah berhasil mengobrak-abrik dan terus menempel ke para musuhnya. Maniak pun hampir didapatkannya. Lanjut ke momen menggila berikutnya, kali ini, giliran Sans dari tim Onyx Esports pula. Pada pertandingannya melawan tim Megatron Alpha, Sans yang menggunakan hero Roger telah berhasil mendapatkan Maniak dengan permainan mikro-makro skill-nya yang terlihat sungguh rapi dan on point. Dari Sans-nya dengan divan adjustment-nya, tapi Barbosa ternyata ternyata ketentunya satu buah yin yang operan dan juga Sam yang beralah. Ditebe-in aja dibagalan in-frame shot-nya, tapi walaupun begitu, persyanya terlalu sakit dengan adanya satu buah feather, ada juga lingkampan dari seorang Sans. Sans yang mencoba mengincar karena suara Rainbow. Rainbow-nya gak bisa kemana-mana, disandwich oleh dua orang dari Drian dan juga Sans bakal Maniak. Kali ini berhasil diamankan oleh Sans di menit yang kelima. Lanjut ke momen menggila berikutnya, kali ini giliran Rainbow dari tim Begetron Alpha pula. Pada pertandingannya melawan tim Geekfem, Rainbow yang menggunakan hero Johnson telah berhasil membuat sebuah inisiatif geng yang sangat on point dan memaksimalkan penggunaan ulti Johnson sampai dua kali. Sehingga, tim Geekfem pun harus tunduk dan mengakui kekalahannya. Kita berulang kali, Rainbow dengan Rapid Totsen yang mendapatkan target yang sama. Dan lihat di sini, di sini Rainbow masih menunggu dulu sampai momen yang pas. Ketika dia nabrak, Rapid Totsennya akan tersedia sekali lagi. Dan itu bakal berbahaya banget pas ternyata, lihat. Lanjut ke momen menggila berikutnya, kali ini, giliran Klay dari tim RRK Hoshi pula. Pada pertandingannya melawan tim Aura Fire, Klay yang menggunakan hero Lunox telah berhasil mendapatkan Savage. Dengan permainan wombo-kombu Lunox-nya yang begitu gesit dan presisi, tim Aura Fire pun akhirnya harus kalah di pertahanan turat terakhirnya. Albert pun tumpang, jadoknya dikeluarkan triple kill from Deden Bogor dan panggilan baru yang dia harus tumpang kali ini. Media! Media tidak panggilan untuk tim RRK Hoshi. Savage harus diamankan oleh Deden Bogor. Savage dari RRK Hoshi. Lanjut ke momen menggila berikutnya, kali ini, giliran Sin dari tim RRK Hoshi pula. Pada pertandingannya melawan tim Aura Fire, Sin yang menggunakan hero Esmeralda telah berhasil membuat sebuah jebakan dan mengulur-ngulur waktu untuk membuat timnya datang dan menghabisi para tim Aura Fire. Sebuah jebakan yang membawa timnya kepada kemenangan. Lanjut ke momen menggila berikutnya, kali ini, giliran Nino dari tim Alterygo pula. Pada pertandingannya melawan tim EVOS Legend, Nino yang menggunakan hero Benedetta telah berhasil menyapu para backliner dari tim EVOS Legend, hanya dengan sekejap mata dan mendapatkan triple kill juga. Patrick Shower di pop-up untuk mau keberadaan seorang Lord, tapi gak cukup karena versik langsung disicil juga keberadaan oleh seorang Ahmad. Rasinya cukup sekarat, begitu belum ada karena ada versik yang harus ditubangkan dengan ada satu buat Deathly Magic. Kali ini, Patrick saya hilang, pegang kill. Lagi-lagi anti-match menjadi sorotan kali ini. Belum-benum nahan badan di arah depan, tapi ternyata Benedetta-nya dari seorang Nino berhasil mendapatkan double kill. Dan kali ini mengincar karena soal anti-match gak dikasih nafas dan jump down, bahkan triple kill dari seorang Benedetta Nino. Benar-benar berhasil menahan gemuran dari pemain EVOS Legend akan wipe out. Lanjut ke momen menggila berikutnya, kali ini giliran Celliboy dari tim Altrigo pula. Pada pertandingannya melawan tim EVOS Legend, Celliboy menggunakan hero Alucard, telah berhasil membawakan timnya kepada kemenangan dan mempertahankan win rate 100%-nya pada minggu keempat ini. Jalan karena damage yang diberikan oleh Ahmad, itu benar-benar sakit. Racknya dicicil, tapi anti-match di arah depan mencoba untuk menahan agar ini pinterang kapitnya, tapi ternyata gagal karena damage yang diberikan oleh Ahmad. Celliboy lebih sakit bersama dengan rutuhnya dua inhibitor sekaligus. Oke, langsung kita lihat di sini kutukan, jadi lah Altrigo akhirnya pemecahkan kutukan, bersisa-sisa dan Alucard is real, Alucard. Lanjut ke momen menggila berikutnya, kali ini giliran versi dari tim EVOS Legend pula. Pada pertandingannya melawan tim Rebellion Genflix, versi yang menggunakan Hero Roger telah berhasil mendapatkan Maniac dan harus membuat tim Rebellion Genflix harus tunduk dan mengakui kekalahannya. Lanjut ke momen menggila berikutnya, kali ini giliran RRKT dan Anti-Match dari tim EVOS Legend pula. Pada pertandingannya melawan tim Rebellion Genflix, RRKT yang menggunakan Hero Angela dan Anti-Match yang menggunakan Hero Balmon telah berhasil membalikan keadaan. Dengan reaksi super cepatnya, saat digeng oleh tiga orang pemain dari tim Rebellion Genflix. Anti-Match versus everybody! Masih kembali berjalan secara Humba, Humba menjadi pilihan kedua, dan bakal lihat tuh! Satu poin didapatkan Anti-Match kali ini! Lihat, masih Leonardo ganteng mencuba menjadi sebuah Balmon yang berkasa! Lihat Balmon turun gunung, dan bakal tombol gildiamatkan Anti-Match versus everybody! Lanjut ke momen menggila yang terakhir, kali ini giliran Rashi dan Pai dari tim Alterigo pula. Pada pertandingannya melawan tim Onyx Sport, Rashi yang menggunakan Hero Atlas dan Pai yang menggunakan Hero Esmeralda telah berhasil membuat sebuah wombo kombo comberuh dan berhasil menciduk sang jangglor musuh, yaitu Sans dengan Hero Natannya, dan juga sang midliner high ground musuh yaitu Drian yang menggunakan Hero Parsanya. Disebabkan hal itu, tim Onyx Sport pun harus tunduk dan akhirnya harus mengakui kekalahannya. Udah ada Rashi lagi, dipatah link lagi, dua orang langsung terikat, begitu-begitu aja sementara itu, terus sekarang Rashi-nya udah langsung menghilangkan, dan tidak ada follow up David, tadi cukup cepat tapi tersiap, tadi balikin keadaan. Ada Esmeralda, ada Pai-nya mulai masuk, Kibu-nya mulai menyerang ke bagian depan, akan kai Cekstor-nya berhasil karena masih digonceng lejauh ini, masih bisa bertahan, Imovated-nya baik banget, dilompatin lagi, paling star pun ini, dia datang langsung, tapi putar si cilat dilepehin, hilang sudah jauhnya. Di minggu keempat ini, tim Alterigo masih berada di puncak kelas main, dengan menduduki posisi pertama, disusul oleh tim RRK Hoshi, yang masih bertahan di posisi kedua, tim Onyx Esports juga, yang terlihat masih bertahan di posisi ketiga, begitu juga dengan tim EVOS Legend, yang masih bertahan di posisi keempat, dan diikuti oleh tim Aura Fire, yang juga masih bertahan di posisi kelima. Sementara, untuk tim Bigitron Alpha, tim Geekfame, dan tim Rebellion Gen Flix, ketiga tim itu pun, masih bertahan di posisi ke-6, ke-7, dan ke-8. Nah, itulah tadi, momen-momen menggila, serta hasil kelas main sementara, di MPL Season 8 pada week ke-4 ini. Menurut kalian, momen menggila manakah, yang membuat kalian semakin terkesima? Atau, adakah momen menggila lainnya, yang kita terlupa? Berikan pendapat kalian, di kolom komentar ya. See you in the next up news. Bye. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Up News, berita pendek gaming, tapi seru terus. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax